hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman bersama saya bu devia dan hari ini saya akan membuat yang seger lagi tentunya dengan varian yang baru lagi ini saya akan membuat es pot binsu yang rasa stroberi ya teman-teman ini dijamin maknyus banget teman-teman jadi silahkan coba di rumah ya buat buka puasa juga sangat enak banget jika mau buat usaha rumahan ini juga bisa dicoba lumayan buat nambah pemasukan jadi untuk teman-teman simak terus ya ke proses pembuatannya sampai selesai nah disini saya sudah siapkan air putih 800 ml lalu saya tambahkan susu cair rasa stroberi yang 200 ml ya teman-teman kemudian susu kental manis disini saya gunakan susunya 3 per 4 gelas belimbing lalu ini kita aduk sampai rata ya teman-teman nah maaf ya tadi ini kesekip saya tambahkan 1 tetes pasta stroberi ya biar warnanya itu cantik teman-teman dan susunya itu 3 per 4 gelas belimbing gitu ini kita aduk sampai rata lalu dimasukkan ke dalam plastik ini saya gunakan ukuran yang 1 kg gitu teman-teman plastiknya dan kita tuang ke dalam plastik kita simpan ya ke dalam freezer kurang lebih 5 atau 6 jaman gitu pokoknya sampai agak sedikit membeku gitu ya teman-teman nah kita sisihkan dulu ke dalam freezer ya kita masukkan freezer esnya sekarang disini saya akan gunakan buah ya ini kalau untuk buah teman-teman bebas ya mau gunakan apa aja disini saya gunakan buah kiwi 2 buah lalu ada 1 buah mangga ya ini buah manganya ukuran 400 gram ya teman-teman dan ini kita kupas sampai selesai dan nanti jika sudah dikupas bisa dicuci dulu untuk buah pokoknya teman-teman disesuaikan aja mau menggunakan buah stroberi atau anggur atau apel boleh silahkan disesuaikan dengan selera ya teman-teman pokoknya gampang nah ini setelah selesai kita cuci ya teman-teman buahnya setelah dicuci kita potong seperti ini teman-teman kalau untuk potongan juga bebas teman-teman mau potong semua yang besar mau yang dibikin bulat bebas mau memanjang juga bebas disini saya potongnya kotak-kotak ya ini saya potongnya agak kecil pokoknya kayak motong puding gitu jadi kecil-kecil agak kotak-kotak gitu ya teman-teman nah seperti ini untuk teman-teman yang sudah dukung terima kasih banyak ya teman-teman atas dukungannya selama ini pokoknya terima kasih banyak semoga teman-teman selalu diberi keberkahan ya kesuksesan dan sehat selalu amin amin ya robbal alamin pokoknya terima kasih banyak ya teman-teman nah ini setelah dipotong semua ya buahnya nih sudah selesai ini buah manganya kemudian nah ini setelah kurang lebih 5 atau 6 jaman nih teman-teman tuh sudah sedikit membeku ya ini saya gunakan ulekan aja diketok-ketok gini aja teman-teman tuh kemudian kita tuang ke dalam mangkok seperti ini ya kalau wadah mah teman-teman bebas lah menggunakan wadah apa aja yang penting bersih ya teman-teman nah ini hasilnya setelah ditaruh di freezer kemudian kita masukkan ke dalam cup disini saya gunakan yang 300 ml teman-teman nah seperti ini ini jadinya tuh banyak banget esnya bisa jadi ada 8 cupan gitu teman-teman atau 9 atau 10 cup disesuaikan juga dengan ukuran cupnya ya nah ini setelah kita masukin esnya kita susun buahnya ya ini saya masukkan buah manganya dulu teman-teman kalau untuk buah sih bebas lah mau masukkan yang mana dulu gak apa-apa ini saya taruh buah manganya dulu dan ini masih ada sisa ya kemudian kita masukkan buah kiwinya yang tadi sudah dipotong-potong ini saya suka loh buah kiwi itu enak teman-teman asem-asem gimana gitu nah kemudian setelah buah kiwi kita atasnya taruh es krimnya lagi ini kalau saya bilang sih es krim ya es krim susu teman-teman nah atasnya ditaruh es lagi lalu tambahkan biji mutiara 1 sendok makan aja cukup kalau untuk biji mutiara teman-teman boleh skip ya teman-teman ini karena saya ada sisa biji mutiara saya taruh aja biar tambah maknyus ya nah setelah biji mutiara kita tambahkan coko chip ini saya gunakan yang coklat teman-teman ini saya suka banget enak loh teman-teman kalau pakai coko chip gini beda rasanya ada gimana gitu silahkan teman-teman coba di rumah pokoknya maknyus banget nah jika teman-teman mau jualan disesuaikan aja ya dengan modal dan juga ukuran cupnya karena tiap daerah itu suka beda-beda harganya teman-teman jadi tentukan sendiri ya nah ini setelah dikasih coko chip atasnya saya kasih mesaseres yang warna-warni lalu kita tambahkan susu kental manis bisa kebayangkan rasanya seperti apa maknyus banget teman-teman tapi ya disesuaikan aja dengan selera ini saya suka banget enak teman-teman kemudian ini setelah selesai ini untuk yang di cup ya dan disini misalkan teman-teman mau menggunakan gelas bisa teman-teman menggunakan gelas ini saya masukkan dulu esnya kemudian biji mutiaranya lalu saya tambahkan sama seperti tadi cuma bedanya ini di gelas ya teman-teman lalu buah mangganya setelah buah mangga kita masukkan buah kiwinya teman-teman nah seperti ini nanti setelah buah kiwi tambahkan lagi apa namanya es serutnya nah seperti ini setelah es serut nanti kita tambahkan cokocip dan juga mesaseres teman-teman untuk teman-teman yang baru gabung selamat bergabung ya selamat datang jangan lupa untuk ketik like, komen, dan subscribe-nya dan jangan lupa juga untuk tekan tombol notifikasinya ya teman-teman terima kasih banyak nah ini sudah selesai silahkan teman-teman coba di rumah buat buka puasa juga ini seger banget jika mau usaha ini juga bisa dicoba lumayan buat nambah pemasukan teman-teman bisa lihat bisa kebayangkan rasanya terima kasih banyak ya teman-teman mohon maaf jika ada salah kata dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati